Halo, masih bersama Mbak Terry yang ada di Australia yang punya segudang cerita Hari ini tuh ceritaku, aku ingin sharing kepada kalian semuanya Hari ini aku pergi ke rumah temanku Ceritanya temanku ini punya tanaman jeruk ya Jadi aneka jeruk, jadi mulai mandarin, terus jeruk nipis, jeruk lemon Jadi aku tuh seneng Ini keseruanku pada waktu aku sudah ambil jeruk-jeruknya seperti ini Luar biasa teman-teman, ada jeruk mandarin juga di rumahnya Belumnya aku bikin bakso ini karena disini tuh lagi musim dingin Ini sangat cocok sekali aku bawa ke rumah temanku Jadi bakso-bakso ini aku juga bawa Dan aku bikin sup teman-teman Supnya ini, baksonya itu bergerindil Jadi seperti ini ya Jadi ada wortel, terus ada daun seledri, seperti itu Daun bombay, kok daun bombay? Bawang bombay Untuk dessertnya aku bawa yang sangat Indonesia sekali Yaitu kolak kacang hijau, taruh, pisang, labu Seperti itu Karena aku tidak punya banyak sekali gula merah Jadi kurang seperti ini Dan ada beberapa kolak yang aku mix dengan sagu Nah, kalau sama sagu ini Itu bahan dasarnya itu sama Ada pisang, ada labu, dan ada ini ya Sweet potato atau ubi juga aku masukkan Dan rasanya itu seperti Indonesia banget Jadi kangen gitu suasana yang ada di kotaku Untuk bikin sagu ini teman-teman Ini kita sebut sagu Ambon ya Jangan lupa direndam 8 jam Setelah itu aku mau bikin yang namanya Kare ayam padang menurut aku Karena disini itu nanti aku tambahkan kubis dan kacang panjang Dan nanti aku akan bikin sambal hijau Ya, inilah yang aku bisa bikin ya Loh, santannya kok pecah? Karena aku slow cooker teman-teman Jadi aku itu bikin sekitar 3 ekor ayam Setelah itu aku tambahkan Aneka ini ya Daun kunyit seperti itu Terus kayak kita bikin kare ayam pada umumnya Nah, aku bikin ini juga sambal terong Sambal terong ini aku bikin Aduh, rasa niwes Pokoknya aku kangen sekali Dan disini aku juga bikin perkedel kentang ayam Nah, teman-teman Seperti kita itu berada di Indonesia Raya Pokoknya Makannya seperti ini Mau pilih yang mana silahkan Dan aku bikin sambal hijau dulu Sambal hijauku ini minimalis loh ya Wes Ojo ditanyakan Aku punya sekitar setengah kilo cabai hijau besar Dan ada sekitar 100 gram cabai hijau kecil Terus aku punya tomat Nah, disini juga aku harusnya itu memakai ikan teri ya Karena aku gak punya ikan teri Jadi aku kasih ebi Dan disini itu bawang putih, bawang merah Seperti itu Dijadikan satu garam Aku masukkan Dan disini itu Aku tambahkan satu ini terasi ya Terus ada gorengan-gorengan seperti ini Itu ikan Dan gorengan yang tak ini apa namanya Tidak akan lupa Yaitu gorengan ubi Semua ini rasanya dimasak ya Sama Mbak Natat ini ya Karena seneng gitu Kalau ada teman-teman yang ini apa namanya Berkunjung Terus kita juga mengunjungi teman Yang memang teman baik Jadi aku tuh seneng bikinkan seperti ini Karena Kalau mau bikin bakso yang lengkap seperti ini Bisa-bisa tak bikinkan sak dandang Nah, ini teman-teman cerita nih Jadi semua itu punya proses ya Jadi mulai mau bikin bakso Mulai bikin Yang Masakan-masakan pokoknya Nusantara tercinta Wasplainingnya itu banyak sekali Dan Seperti ini Jadi temanku itu Bilang seneng sekali Baksonya dimakan sama mie Dikasih daun bawang seledri Jadi seperti ini ya Terima kasih loh teman-teman Yang sudah berkunjung Di catatan Natnet Australia Atau Mbak Tere Bunga Australia Semuanya sama Itu punya ku Ada youtube lamaku Dan youtube baruku ini Semoga kalian suka ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.